Intro Sampai telah kita siapkan perasaan Baik, terima kasih Teman-teman tau sendiri Yang bertugas di stasiun meter Kalian itu orang Kecuali Wajar Tian Santar Saki Langsung saja Stasiun meter Terdiri dari Tiga kampung besar Yakni Dalek Rekas Dan Dencang Untuk Pembagiannya Frater Erwin Frater Oz dan Frater Bido Bertugas di Kampung Dalek Saya dan Frater Bido Di Kampung Rekas Dan Frater Jonas dan Frater Dian di Kampung Dencang Jadi Pembagian KBG-nya Di Kampung Dalek Dua KBG Kampung Rekas Dua Dan Kampung Dencang Satu Untuk KBG satu Di Kampung Dalek KBG meter Terdapat Lima Kakak Katolik Dan Satu Kakak Muslim Untuk KBG Dua Di Dalek Ada Empat Belas Kakak Katolik Dan Muslim Nol KBG Ketiga Rekas satu KBG Rekas dua Yang Ditanggih oleh saya Ada 32 Kakak Katolik Dan 6 Kakak Muslim Yang Terbanyak KBG Rekas Dencang Yang Ditanggih Frater Yola Sementara Dertian 21 Kakak Katolik Dan 28 Kakak Muslim Untuk Politik Berdasarkan Pengawatan kami Terhadap Keseluruhan Hidupan Politik Di Umat Stasi Metir Untuk Yang Poliknya Bahwa Stasi Politik Umat Stasi Metir Itu Sangat Baik Hal Ini Ditujukan Dengan Rela Relasi Meka Yang Tidak Pernah Terlepas Dari Keseluruhan Mereka Dan Bagi Mereka Perbedaan Politik Itu Hal Yang Biasa Dan Maka Situasi Politik Yang Mereka Jangan Itu Tidak Mengantar Mereka Pada Suatu Kondisi Yang Tidak Baik Dalam Hal Ini Setiap Orang Mempunyai Keseluruhan Politik Yang Bermayang Baik Untuk Relisius Sementer Pada Um Yang Mempunyai Semangat Kejah Bagus Ya Rumah yang Bagus Mereka Selalu Berat Sesehat Mengikuti Setiap Kegiatan Ruhani Bersama Dan Bahkan Mereka Yang Tinggalkan Kesibukan Pribadi Untuk Mengikuti Kegiatan Kegiatan Ruhani Bersama Untuk Kegiatan Yang Kegiatan Di Sana Pada Kisi Kerja Aksi Dan Ibadah Bersama Mereka Selalu Adil Untuk Mereka Ada Mempunyai Polar Terbuka Dan Harmonis Hal ini Dituju Ditandai Dengan Adanya Berapa Tokoh Umat Yang Berasal Dari Daerah Luar Seperti Berjawa Mau Mere Mau Nuri Dan Lain Lain Namun Mereka Sudah Tetap Lama Di Stasi Menter Bahkan Sudah Menjadi Angkota Stasi Menter Lebih Dari Itu Mereka Sangat Agur Dan Dengan Sama Saudara Umat Muslim Mereka Menjadi Tolerasi Yang Sangat Diki Dan Luar Biasa Hal Itu Juga Kami Rasakan Ketiga Aksi Kami Aksi KBG Kami Bersama Prado Bekto Diikuti Oleh Beberapa Umat Muslim Untuk Bekerja Menjalankan Ketikese Dan Juga Di Stasi Bater Yonas Waktu Ketikese Umat Muslim Ikut Mereka Diluar Rumah Mereka Duduk Diluar Setelah Ketikese Baru Masuk Berdalam Beru Diskusi Bersama Untuk Pembaruan Pembaruan Dari kami Tidak Menanti Sementar Masuk Masih Untuk Komitmen Umum Untuk Kami Stasi Menter Setelah Menemukan Diri Setelah Menemukan Diri Dan Ketak Alat Melalui Mas Stasi Menter Kami Bang Sumpah Good Bid Men Demi Dikatkan Kulitas Panggilan Kami Yakin Terjemput Dan Terhadap Sistem Formasi Agar Tidak Mencapai Kami Tidak Juga Terjemput Kami Terjemput Berusaha Untuk Membarui Diri Dengan Segala Aturan Yang Telah Yang Telah Salah Di Formasi Ini Dan Juga Kami Sangat Terinspirasi Dengan Salah Satu Pernyataan Dari Seorang Bapak Akad Dari Satu Frater Disini Yaitu Mereka Berkata Bahwa Kami Umat Stasi Meter Akan Meladukan Surat Permohonan Pemakanan Peruki Baru Jika Di Antara Ketujuh Frater Disini Stasi Meter Ada Yang Sukses Menjadi Imam Ya Sekian Saya Tambangan Dari Frater Terima kasih Sedikit Tambahan Bahwa Kami Di Stasi Meter Yang Terdiri Dari Tiga Kampung Besar Dalam Hari Tentu Ketika Waktu Kosong Kami Selalu Meluangkan Waktu Untuk Hadir Dan Melaksanakan Kegiatan Bersama Seperti Untuk Aksi Yang Kategori Yang Kategori Kami Selalu Hadirkan Semua Prater Yang Analisasi Meter Kami Tujuh Orang Misalnya Aksi Di KBG Di Kampung Biala Yolah Semua Kami Hadir Dan Waktu Itu Kami Buat Bagar Dan Kami Presentasikan Pada Saat Mabaran Video Lalu Yang Kedua Aksi Pembesar 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 Kubur Video Karena Memang Kehidupan Kami Tiga Tidak Terpidak 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 Kampung Kemana Umat Pergi Disini Kami Pergi Seperti Mereka Pergi Mengetang Kami Pergi Bantu Mengetang Pulang Sikur Badi Mereka Pergi Cari Tunat Jawa Dan Cari Kakak Bali Kami Ikut Baru Pas Mereka Ada titik Kemiri Di rumah Rumah Mereka Mentang Tikar Depan Rumah Mereka Titik Kemiri Kami Bergabung Titik Kemiri Dengan Ditemani Secangkir Kopi Dan Kami Melihat Bahwa Umas Saksimedia Sangat Bekerja Keras Sehingga Setiap Hari Kami Nyaris Tidak Melihat Semua rumah Pintu terbuka Lebih Banyak Pintu Tertutup Karena Mereka Harus Berada Di Kebun Melakukan Pekerjaan Pekerja Mereka Tapi Tidak Untuk Kemungkinan Untuk Mereka Tetap Memuka Diri Bagi Kami Para Waku Yang Bersisa Untuk Tukar Pikiran Mereka Dari Sama Mungkin Itu Dari Saya Terima Sama Langsung Saja Saya Dapatkan Selama Saya Indua Dari Stasi Menter KBG Santri Yosef Dencang Itu Kekeluarkan Disana Ada dua Pempercayaan Katolik Dan Islam Tapi Itu Tidak Mengisahkan Umat Menter Terus Menyari KBG Dencang Karena Ketika KTGC Katolik Islam Ikut Sama Sama Kerja Nyata Sama Sama Itu Yang Saya Dapatkan Dari Pengalaman Saya Alhamdulillah Keluarga Itu Saja Untuk Pembaruan Tujur Saya Sangat Termotivasi Dengan Kegiatan Dimpin Khususnya Dimpin Bahwa Masyarakat Menter Sangat Bekerja Keras Dengan Itu Saya Juga Harus Bekerja Keras Untuk Menghidup Kebangunan Saya Dan Saya Terkotor Motivasi Dengan Bapak Angkat Saya Karena Teman-teman Menter Pasti Tahu Bapak Angkat Saya Setelah Dia Mabuk Dia Berkata Buat Saya Dampak Terbito Bahwa Di kitab Kejadian Tertulis Berkembang Biar Wena Bertawa Banyak Lahan Tapi Itu Untuk Mereka Untuk Kita Jangan Nanti Kalau Banyak Berkembang Sampai Memang Kebal Terus Bapak Angkat Jangan Ambil Istri Karena Judas Juali Yesus Pengaruh Dia Uang Membeli Mungkin Ada Jadi Bapak Angkat Bila Jangan Cari Istri Supaya Uang Bisa Kasi Istri Bisa Bagi Mungkin Seperti Judas Sekian Langsung Saya Saya Komitmen Dan Kebalon Yang Saya Dampati Setelah Perleving Koron Lepid Domingo Di Stasi Metev Yang Ini Adalah Menjadi Orang Yang Tenang Toleransi Hari ini Saya Pelajari Saya Bapak Angkat Sendiri Karena Dia Orang Yang Tenang Membawanya Setiap Orang Tenang Saya Yang Segasnya Hidup Guru Ketika Berkeju Dan Orang Seperti Itu Saya Menyang Segan Dan Saya Belajar Menjadi Seperti Dia Sedangkan Toleransi Sendiri Seperti Yang Kadi Saudara Yunus Katakan Bahwa Disana Ada Dua Kepercayaan Islam Dan Kristian Dari Disini Saya Belajar Toleransi Toleransi Bukan Saya Kepada Sesama Agama Tapi Toleransi Toleransi Terima Yang Disana Lepas 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 Anggapan Lepas 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 Di dalam rumah, karena anaknya masih kecil, jadi setiap kali ada tamu, saya harus menyiapkan koki untuk menyedahkan kepala tamu. Terima kasih, teman-teman, taruhannya harus ketika anak-anak segera mati meter. Kemudian, yang kedua, karena pendapat kami masih muda, dia adalah pemain persambang, jadi setiap sore mengajak saya pergi bermain bola di depan. Ini adalah pengalaman pribadi saya, dulunya saya tidak suka main kompipai, ketika turun lintus-lintus, saya sudah mulai senang main kompipai, sampai sekarang. Terima kasih, teman-teman. Pada saat suatu pagi, saya sering sedikit, pada saat saya ingin pergi ke sawah dengan bapak-bapak saya, ada seorang bapak berkata, Frate, jangan lalu pergi ke sawah dan menjadi petani. Saya bilang bapak, kami juga harus merasakan apa yang bapak-bapak mereka rasakan. Iyik! 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 Pakil kata dari saya, Sintai Apeman dan Jalangkan dan Jalangkan dan Jalangkan Apeman dan Sintai. Iyik! 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 Pakil kata dari kita semua. Selamat pagi! Selamat pagi! Oke! Selamat pagi! Kita lonceng kemudian, kasih. Tuan Sintai, anggota kami sudah memaparkan hasil libin dari kedi Sintai Semeter. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton